Perseturuan antara pihak ex-penggarap HGB Citralen dan PT Ciputra Internasional yang telah berjalan selama 21 tahun lamanya akhirnya dapat diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Mereka akhirnya bersepakat untuk tidak melanjutkan semua perkara yang sedang berjalan dalam persidangan. Pihak ex-penggarap HGB bersedia untuk menerima uang kompensasi dari PT Ciputra Internasional sebesar 2,5 miliar rupiah. Ketua Pengadilan Negeri Manado Muhammad Alfi Sahirin Usup bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak di ruang rapat PN Manado. Terima kasih dengan adanya pertemuan sekaligus mediasi dari pihak keluarga dan pihak PT Ciputra maka perkara-perkara yang ada itu telah selesai. Ya, telah selesai dan semua pihak telah menerima dan juga didukung dengan penanda tanganan beberapa dokumen sekaligus penyerahan dokumen dari pemohon kepada termohon. Dan ini semua tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Kesempatan ini terlihat pihak ex-penggarap HGB juga turut menyerahkan sejumlah dokumen dan sertifikat HGB kepada pihak PT Ciputra. Dan keduanya pun sepakat untuk tidak melanjutkan semua perkara terkait sengketa lahan tersebut dalam bentuk apapun dan akan segera mencabut semua perkara yang sedang berjalan dalam sidang. Hiskiawarankiran melaporkan untuk Kawanwa TV. Terima kasih.